Kita percaya bahwa tenaga medis lah yang punya profesionalisme, namun kami hadir untuk memastikan bahwa ada tidaknya kendala dalam penanganan pasien. Dan dari paparan yang sangat komprehensif tadi, dan kami terima kasih bahwa Kapolda juga sudah berinisiatif sendiri untuk hadir dan kami mencocokkan waktu akhirnya bertemu di sini dengan Pak Kandu Pumas. Kami bisa mendapat paparan dari masing-masing dokter spesialis yang masuk tim dokter. Mengenai yang ada di high care unit, di ICU, termasuk yang sudah memutuskan untuk pulang, kami pastikan apakah memang pulangnya betul-betul dalam kondisi yang stabil, dan apakah betul-betul karena keinginan keluarga. Dan dikonfirmasi betul ya dok, jadi tidak ada yang pulang walaupun itu atas keinginan keluarga dianggap kondisinya tidak stabil. Namun demikian kami juga tadi memastikan, ada yang langsung setelah kejadian dirujuk, ada juga yang pulang dulu ke rumah dan merasakan keluhan. Bagi yang sudah ada di rumah, tetapi mungkin merasakan keluhan, tadi kami pastikan apakah dilayani, dilayani dengan baik tanpa hambatan apapun. Jadi bagi warga masyarakat yang anggota keluarganya ada di kanjuruan dan merasa ada keluhan, jangan suka-suka untuk segera berkonsultasi ke fasilitas kesehatan terdekat. Karena memang pemerintah sudah menegaskan bahwa khusus untuk pengobatan ini tidak ada kendala biaya bagi korban. Terima kasih telah menonton!